Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Gidipunama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Cara membangun Sebuah radio pancar ulang Dengan hanya menggunakan Handy Talkie Transmitter Dan bagaimana caranya Mari kita simak tayangan berikut ini Oke langsung saja Jadi yang dibutuhkan Untuk membangun sebuah radio pancar ulang Adalah Dua buah HD Yang pertama berfungsi sebagai receiver Yang kedua Berfungsi sebagai transmitter Dan masing-masing HD ini Disetting pada Previewensi yang berbeda Sebagai contoh Saya akan mencoba membuat Receiver Pada previewensi 147,77 MHz Sedangkan receiver Pada previewensi 149,99 MHz Dan Bahan lain yang kita butuhkan adalah Kabel Yang memiliki Jack Ya Ukuran Ukuran 3,5 MHz Dan salah satu ujungnya 2,5 MHz Nah disini Saya menggunakan Jack yang sudah jadi Dengan ukuran yang sama 3,5 MHz dan 3,5 MHz Nah untuk merubahnya menjadi 2,5 MHz Saya membutuhkan Converter jack Dengan Dengan ukuran 3,5 MHz Ke 2,5 MHz Dan 2,5 MHz Kalian bisa mendapatkannya di toko-toko elektronik Dengan harga yang murah ya Nah sehingga Ini adalah Kabel dengan jack yang Kita butuhkan Nah untuk langkah-langkah Perangkaiannya Adalah Pertama-tama Kita setting Bagian HT yang bertugas Sebagai receiver Ya Untuk Contoh disini Karena ini yang akan kita rangkai Adalah sebuah Radio pancar pulang Duplek Jadi membutuhkan Dua frekuensi Dimana Frekuensi pertama Akan kita butuhkan Sebagai frekuensi receiver Ya Dan yang kedua adalah Frekuensi yang kita butuhkan Untuk frekuensi transmitter Sebagai contoh Nah frekuensi Receiver Akan kita gunakan Di 147,77 MHz Dan frekuensi receiver Eh transmitter Maaf Di 149,99 MHz Nah Yang Harus kita lakukan Pertama adalah Kita setting Bagian HT yang bertugas Sebagai receiver Di 147,77 MHz Bagi contoh ini ya Coba Saya tekan lebih Begit fokus Nah ini Kita tentukan Di 147,77 147,77 MHz Langkah selanjutnya Adalah Kita menekan Tombol Menu Ya Kita rangka Menurut RC TCS Kita tekan Menu Dan kita Arahkan frekuensinya Sebagai contoh Di 67,0 MHz Setelah selesai Kita tekan Menu lagi Tombol Menu Exit Nah ini Kita sudah selesai Menyetting Bagian HT yang berfungsi Receiver Yang akan menerima Pancaran Radio komunikasi Setelah disertai Tune Di 67 Hz Angka selanjutnya Adalah Menyetting HT Di bagian Transmitter Selain Kesepakatan Frekuensi kerjanya Akan di 1499 Ya Coba Saya fokusan Dulu 1499 MHz Ya Nah untuk bagian Transmitter Yang perlu kita Setting adalah Fitur VOX Di mana Fitur VOX ini Radio akan Transmit Bila ada suara Yang masuk Melalui mic Sebagai contoh Saya sudah Mengaktifkan Fitur VOX Jadi kalau saya Bicara Cek Teks Tes Nah disini Tes Dia akan Otomatis transmit Bila ada suara Yang masuk Tes 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 Nah fitur ini Harus ada Pada HT Yang akan Difusikan Sebagai Transmitter Ya jadi Prinsipnya adalah Ketika HT Yang bertugas Sebagai Receiver Ini Menerima Pancaran Radio Komunikasi Dia akan Meneruskannya Ke bagian Transmitter Yang Ter-trigger Dari suara Yang Diteruskan Oleh HT Yang bertugas Sebagai Receiver Jadi untuk Mengaktifkannya Adalah Kalau di Boveng itu Kita tekan Tombol menu Kita arahkan Ke bagian Fitur VOX Ya Tekan menu Kita setting Di Level 1 Ya Tadinya off Ini Kita aktifkan Ke level 1 Jadi ada suara Sedikit pun Dia langsung Transmit Ya Kalian bisa Menyesuaikan Ukuran yang Sesuai Dengan Pancaran Dari Radio Yang bertugas Sebagai Receiver Kalau sudah Selesai Kita tekan Menu Exit Ya Di sini Akan terlihat Ada VOX Berarti Fitur VOX Sudah aktif Untuk langkah Selanjutnya Adalah Kita akan Hubungkan Radio Yang bertugas Sebagai Receiver Ke radio Yang bertugas Sebagai Transmitter Dengan Menggunakan Kabel Jack Yang Tadi Telah Kita siapkan Ya Untuk Bagian AT yang bertugas Sebagai Receiver Ini akan Kita hubungkan Dengan Ujung Jack Ukuran 2,5 Millie Ke bagian Speakernya Ya Sisi kanan Dari AT ini Ada Ada Jack Yang digunakan Untuk Extra Mic Ya Di sini Ada Ada Bagian Ada Bagian Speakernya Yang menggunakan Jack 2,5 Kita hubungkan Jadi Pancaran Apa yang diterima oleh Bagian Receiver Ini akan Diteruskan Ke bagian Transmitter Sisi Satunya Dari Kabel Ini Kabel Jack Ini Akan Kita hubungkan Ke bagian Mic Dengan Ukuran Cek 3,5 Millie Oke Jadi HT ini Sekarang Sudah Berfungsi Sebagai Radio Pancar Ulang Mudah Ya Nah Untuk Mencobanya Saya akan Gunakan 2 HT Yang Satu Sebagai Dia akan Memancarkan Voice Yang akan Dipancarkan Ke bagian Receiver Dari RPU Yang Sudah Kita Rangkai Yang Satu Lagi Akan Menerima Pancaran Yang Dipancarkan Ke Rangkaian RPU Ini Jadi Kalau Yang bagian Transmit Saya Akan Menggunakan Frekuensi 14770 Kosong Ya Yang Akan Dipancarkan Ke RPU Nah Yang Receive Ini Akan Saya Setting Di 1499 Ya Nah Untuk Praktek Nanti Kalian Bisa Menyetting HT Ini Dipungsikan Agar Terhubung Ke RPU Untuk Lebih Jelasnya Kalian Bisa Lihat Tutorial Saya Di Video Yang Lain Di Link Yang Sudah Saya Sediakan Kita Cobakan Saja Jadi HT Yang Akan Memancar Ini Sudah Saya Setting Dengan Tone Di 67 Koma Kosong Hats Ya Kalau Yang Receiver Tidak Perlu Kita Setting Apa-apa Jadi Dia Sudah Kita Parkir Di Frekuensi Receive Jadi 149.99 Jika Nanti Dia Menerima Pacaran Dia Akan Terlihat Kombo LED Ini Akan Berwarna Hijau Ini Kator Lem Menyatakan Berwarna Hijau Kita Coba Secara Praktiknya Kalau Tanpa RPU Tidak Mungkin Ini Akan Bisa Merisip Karena Bekerja Pada Provensi Yang Berbeda Ini 1477 147.77 MHz Sedangkan Ini 1499 MHz Kita Coba Cek Cek Ini Terhubung Karena Pancarannya Sudah Melalui RPU Yang Setelah Kita Rangkai Ini Jadi HT Ini Akan Merima Pancaran Radiokomunikasi Diteruskan Ke Bagian HT Yang Bertugas Sebagai Transmitter Nah Transmitter Ini Akan Mengirim Ke HT Lawannya Demikian Tutorial Cara Merangkai Radio Pancar Ulang Sederhana Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kalian Bila Ada Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Kurang Jelas Silahkan Kalian Tulis Di Komentar Yang Ada Di Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Saya Dapat Terus Berkarya Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye